Intro Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini gue denger dari Tanggerang ya? Iya. Dari Unusas mana? Mau dia Tanggerang. Mau dia Tanggerang? Tunggu tangan dong. Wah seneng. Tanggerang. Satu lagi dari mana? SMA mana? SMA sebelas Kabupaten Tanggerang. Kabupaten Tanggerang. Nih, Tanggerang aja. Tanggerang aja tuh Jakarta coret. Kabupaten Tanggerang tuh berarti Tanggerang coret. Itu dari urek-urek muka lo disitu berarti ya. Tapi gue pernah tampil di Tanggerang sekali. Ada Mall City ya? Ya. Gue pernah tampil disitu. Rumah gue di Jakarta Selatan. Lumayan jauh. Gue pas mau berangkat dari rumah gue isi pulsa dulu kan. Isi pulsa. Ampe Tanggerang udah masa tenggang. Gile. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget Siti. Jauh banget. Maaf ya. Gak mau maafin. Bodoh. Gue suka baca berita-berita yang baru ya. Apalagi berita tentang Eyang Subur itu ya. Eyang Subur tuh jago. Udah tua istrinya sembilan. Istri apa Cherry Bell? Istrinya sembilan. Lu bayangin gak dia istrinya sembilan. Saya Anissa Subur. Saya Feli Subur. Saya Gigi Subur. Kita istri Eyang Subur gitu ya. Gak enak banget. Ini gue harusnya ngomongin tentang ujian nasional katanya ya. Ujian nasional. Untung kita ujian nasional cuma pas SMA, SMP ya kan ya. Kita kan sekolah tuh dari playgroup. Sebelum TK tuh. Kita umur lima tahun, empat tahun tuh udah sekolah. Bayangin umur segitu kalo ada ujian nasional apa yang di itu ya. Yang dipelajarin. Bayi umur segitu tuh gak apa yang paling dibisa? Coba tunjukkan ekspresi muka jelek, mata genit, sama kiss by. Udah bisa kiss by belum? Wah udah bisa, bagus. Mata genit mana mata genit? Kedip-kedip gitu kan. Udah bisa lulus TK gitu ya. Ujian nasional. Biasanya tuh orang sekolah tuh pengen ngejar cita-cita ya gak? Temen gue waktu SD dia suka main pesawat-pesawatan yang dilipet tau gak lo? Kalo lo buku sekolah ambil tengahnya dicabut. Sering semua lo ya. Bikin pesawat terus terbangin gitu kan ya. Dia dari waktu SD tuh dia suka banget main pesawat-pesawat terus terbangin. Dia gede mau jadi pilot katanya. Bener sekarang temen gue udah jadi pilot. Tapi karena kebiasaan main kertas dia sebelum menerbangin pesawatnya dia ke depan. Hidung pesawatnya di... Katanya biar bagus terbangnya. Sekalian aja sobek buntutnya ke bawah ya. Biar sekalian bagus. Norak. Cita-cita jadi pilot begitu. Belum lagi gue baca ya di berita ini beneran ya. Kalian bisa cari gitu ya. Di Inggris ada namanya Pulau Papawestray gitu. Pulau kecil. Jadi dari Inggris daratan ada pulau kecil. Disitu ada penerbangan terpendek di dunia. Cuma 45 detik di udara. Serius kalian bisa google biar tau gitu ya. Cuma 45 detik jaraknya tuh gak nyampe 2 kilo. Cuma katanya kalo naik kapal tuh lebih mahal. Jadi naik pesawat. Lo bayangin pesawat 45 detik. Di pesawat kan pas naik ada pramugari kan yang ngasih tau itu ya. Baru naik kan. Ya selamat datang pesawat jadi pintu darut. Ah ntar lagi juga mendarat lah gak usah lah. Ntar lagi juga mendarat. Lo baru mau masang seatbelt udah mendarat lagi. Tapi kan biasanya orang tuh kan sekolah gitu ya. Ada yang pilih dari SMP tuh dia yang pilih ke SMA gitu. Ada juga yang pilih ke SMK gitu kan biar langsung kerja. SMK baru-baru ini kan ada berita dia bikin mobil listrik. Ya gak didukung sama Bapak Menteri Dalhan Iskan gitu kan. Bikin mobil listrik gitu biar Indonesia keren mobil listrik. Sekarang gini ya gak apa-apa deh keren Indonesia punya mobil listrik. Tapi gini logikanya. Lo semua baru punya handphone aja kemana-mana nyari colokan. Apa kabar mobil listrik nanti? Lo pergi ke mall gitu kan ke City gitu misalnya ya. Gue takutnya lo taunya itu doang gue ngomong. Gue ngomong ke City gak ngerti lagi nanti. Lo naik mobil listrik gitu kan. Ngambil karcis. Mas yang kosong parkiran dimana mas? Basement 2 deh. Oh iya. Ada colokannya gak mas? Mobil saya lowbed. Saya mau balik lagi ke Tanggerang takut abis di jalan baterainya. Kan kagak enak ya. Nongkrong bawa-bawa chargeran gitu ya. Nanti lo jangan kaget ya kalo mobil listrik udah rame di Indonesia gitu ya. Ada mobil listrik jalan sebelahnya ada mobil box. Itu power bank. Ini ya kalian. Kalian dari kuliah gitu ya SMA. Pastinya punya cita-cita. Iya gak? Banyak bocah-bocah gue tanyain ya. Gede mau jadi apa? Pemain bola. Iya gak? Banyak banget gue tanyain. Tapi gak ada yang mau jadi wasitnya. Pernah denger gak ada orang cita-cita yang jadi wasit? Kagak ada kan ditanya lo mau jadi apa? Penyerang. Lo mau jadi apa? Keeper. Ada yang jadi wasit gak? Gak ada ya. Kasian jadi wasit. Kasian men. Kasian. Lo belajar dari SJ tuh kalo di pelajaran penjaskis tuh pemimpin pertandingan tuh padahal wasit ya. Tapi dia paling kasian. Pertama. Gak punya fans. Ya gak? Punya fans gak? Gak ada. Yang kedua. Bajunya gak ada namanya. Dia dipanggil sit. Gak bisa gitu dong sit. Sit. Pala kan dia punya nama. Kasian ya. Bola aja ya. Tiap tahun tuh tiap pelan dunia diganti. Ada namanya bola. Ada Fevr Nova, Team Gaze. Dipanggil juga kagak pernah padahal ya. Kasian wasitnya. Gak punya fans gitu. Udah gitu. Dia kan kalo pemain bola abis beres bisa tukeran baju kan. Wasit tukeran baju sama siapa? Hakim Garis. Hakim Garis sama bajunya. Dia mau tukeran. Dia mau tukeran. Kita udah tukeran belum ya? Bajunya sama. All size semua lagi. Makanya ini harus ada ini ya. Emansipasi wasit gitu ya. Kasian gitu. Nanti wasit tuh harus punya fans. Bajunya ada namanya. Terus ada dijual merchandise wasit. Gile. Jadi lu gak cuma Beckham, Ronaldo. Tapi dijual peluit. Jam tangan gitu ya. Baju wasit gitu kan. Original ya. Bukan beli di kaskus ya. Original. Bukan KW Thailand bukan. Udah gitu nanti punya fans wasit. Ya kan? Punya fans. Jadi misalnya ada MU lawan Chelsea kan ada rombongan baju merah. MU. Rombongan baju biru Chelsea. Ada yang baju kuning. Apa baju kuning? Wasit. Gila. Sahabat pahlawan semuanya. Terima kasih. Seorang Cak Lontong hanya ingin menjadi sebuah lilin dalam kegelapan. 'dah. 3 3 2 3 4 5